Intro Halo, perkenalkan nama aku Karen Law Disini aku akan ceritanya sedikit keterjadian aku Jadi aku tuh warnanya kayak is going Terus aku juga, apa ya Kadang kata orang sedikit galak Terus suka heboh Suka asik sendiri Tapi aku tuh warnanya juga gak sabaran Agak bertele-tele juga sih Terus juga sedikit celoboh lah Kadang lemot, tapi ya This is me Oke, jadi aku baru selesai S1 akutansi November kemarin Terus karena aku jadi freelance writer Aku nulis tentang fashion and beauty Di salah satu website Terus juga di sela-sela itu aku nge-blog Terus aku kadang juga terima foto produk Kayak untuk fashion, beauty gitu kan Aku juga buka online shop, cosmetic Terus kalau kompetisinya itu aku pernah Jadi aku pernah ikut si Shado Top 5 yang ebookie girl Itu aku masuk lima besar di Indonesia Itu pertama kali diadakan di Indonesia Terus juga kemarin aku pernah ikut Jadi Tresme Runway di 3.0 Jadi gue ikut catwalknya gitu Jadi menurut aku fashion itu kayak Yang mendeskripsikan gimana kita gitu Kayak identiknya kita tuh berpenampilan kayak gimana Jadi walaupun kayak trend udah berubah terus-berubah terus Tapi sense kita tuh tetep sama gitu Aku itu mulai tertarik fashion sebenernya udah lama Kayak dari SMP, SMA tuh juga udah mulai mix and match sendiri kan Tapi lebih dalemnya itu kayak pas kuliah Apalagi 2 tahun terakhir kuliah itu aku lebih nemu kayak Style gue tuh kayak gini Style aku tuh kayak gini Jadi aku lebih kayak dalemin Terus aku mulai lihat referensi-referensi Juga dari majalah Terus dari selebgram gitu kan Terus dari artis-artis Terus aku ya menemukan akhirnya Style aku tuh lebih monokrom Jadi aku lebih suka pake baju tuh yang hitam putih Terus sukanya stripe Oversize Kayak pasti banyak yang sering liat aku juga kan Pake baju tuh kayak pasti kalau gak hitam putih-hitam putih Kalau gak all black Ya itu ciri kesan Pengalaman menarik itu pas aku ikut Transmere Runway Jadi itu dari kayak 5 ribu orang Kita berleba-leba untuk menjadi 100 Tama gitu Dari 100 tuh nanti dipilih 3 Tapi sebelum kita masuk jadi 3 besar Jadi brand ambassador-nya gitu Kita harus lewati kayak karantina 3 hari Terus kayak banyak kelas Terus kita juga latihan jalan PT Pengalaman menariknya itu Kayak gue dapet pengalaman Untuk jalan sendiri Kayak gimana Untuk berkhus Kayak gimana Terus aku juga dapet temen baru Ya walaupun aku gak menang Tapi jadi pengalaman berharga banget Tidak Jadi hari ini aku akan bawain empat outfit Itu semuanya tentang casual monochrome yang bisa dipakai sehari-hari Untuk outfit pertama, aku lebih ke street style Jadi aku paduin black turtleneck Terus juga dengan kemeja putih Yang enggak di kancing, itu bawaan juga enggak di kancing Lalu kepadukan dengan celana panjang hitam Yang bawahnya dilipat sedikit Itu supaya lebih ada kesan santainya Dengan sepatu black sneaker Jadi aku milih Afri ini itu karena aku doang suka pakai tertemek Terus juga supaya ini bisa dipakai untuk ke formal acara kan Jadi tinggal di kancing, terus cananya tinggal dilepas di petannya Kayak gitu Nah untuk outfit kedua Aku lebih ke santai kawaii gigi itu jadi yang lebih lucu Aku bakal pakai oversize tee Terus juga aku padukan dengan black overall Terus sendalnya aku pakai kanal biasa Dengan pakai kaos kaki Selamat menikmati Untuk outfit ketiga Karena sekarang off-shoulder lagi nge-trend Jadi aku mau pakai itu Off-shoulder Terus aku padukan dengan celana hitam juga Terus pakai sandal dengan yang ada ring statementnya Karena atasnya kayak polos banget Jadi aku padukan dengan next cup Selamat menikmati Selamat menikmati Untuk outfit keempat Jadi kalau misalkan aku bingung banget nih ya Mau pakai baju apa untuk pergi Yang satu aku selalu milih black dress Yang oversize Tapi kayak polos banget kan Kali ini aku padukan dengan kemeja putih di dalamnya Dengan pakai topi Terus bawahnya ada lover Dengan detail tasselnya Harapan aku Semoga aku bisa berkecimpung di dunia fashion lebih dalam lagi Mau tahu bisa dilirik jadi model Semoga blog aku juga bisa menginspirasi banyak orang Terus aku bisa lebih banyak masukin konten ke blog juga Semoga bisa berkolaborasi dengan projek-projek yang lebih besar Jangan lupa follow juga Instagram aku Twitter juga Karen Law Dari sana aku biasanya akan langsung link ke social media yang lain Kayak artikel Biar mudah dibaca Dengan Untuk blog pribadi Ada di HatiKarenLaw.wordpress.com Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!